Dari kita lalu aku berpesan Pada yang bercinta Jangan seperti ku dulu Berpuan selingku Aku kehilangan Pada tercinta Karena salahku Kini jadi pelajaran Bagi semua yang mendengar Cewek bila cinta Maunya setia Beri perhatian Penuk padanya Cowok kalau sayang Jangan coba curang Haruslah taat Pada hukum cinta Cewek bila cinta Menang setia Beri perhatian Penuk padanya Cowok kalau sayang Jangan coba curang Haruslah taat Pada hukum cinta Na 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 Okey, mari kita cuba kamera nombor 4 Okey, nombor 4 Okey, nombor 4 Fade Ya Baiklah Ini penukaran tambahan Pada Dr. K Okey, boleh panggil Dr. K sekarang Okey Okey, Aris Cepat sikit, Aris Lepas tuan Lepas tuan Lepas tuan Lepas tuan Lepas tuan Dr. K Jom Okey Okey Eh jangan risau Lepas ni awet Selalu lawa Lepas tuan Okey, guys Final touch up Standby recording in 30 seconds Okey Standby semua Standby Duduk Duduk Sini Duduk Tolu-tolu make up ke dia Bela baju sekali Okey, guys Set Standby for recording in 5 seconds Standby everybody 3 4 3 2 1 Salam semua Selamat datang ke rancangan UHI Usahawan hari ini Saya Al-Faiza Wulhaq Dan bersama saya adalah seorang usahawan mangkuk plastik Yang begitu berjaya sekali Iaitu Dr. K Dr. K Selamat datang ke studio Sebelum kita teruskan dengan rancangan kita Mari kita saksikan playback ini Produk mangkuk plastik Dr. K Berkualiti Berenovasi Inilah dia pilihan satu Malaysia Di mana mangkuk plastik Mengubah Hidup anda Tempahlah sekarang di stokis yang berdekatan dengan anda Jumpa mangkuk Sejak saya menggunakan produk mangkuk plastik Dr. K Pendapatan saya bertambah lah lumayan Sehingga saya dapat membeli ini semua Terima kasih Dr. K Sejak saya jual produk Dr. K Impian saya untuk hidup mewah kesampaian Dulu saya hanya mampu membeli motor kapcai Tapi kini Saya mampu memiliki kereta mewah Dan juga Pemiliki Awek seksi Dan ranggi Baiklah Baiklah Mari kita teruskan dengan soalan yang pertama Tak baguslah pengacara ini Bagaimana agaknya cara Dr. K Menguruskan perniagaan Dr. K yang banyak cawangan ini Sebenarnya tak susah Kerana apabila saya mengendalikan syarikat-syarikat saya Walaupun aktiviti produknya itu berbeza antara satu sama lain Tapi saya andaikan seperti mana kita menguruskan manusia itu sendiri Kerana manusia kalau tengok PL-PL manusia itu Ada yang lembut Ada yang garang Ada yang orang kata bijak Dan ada juga yang manja Jadi apabila kita mengenali sikap-sikap seorang itu Mudah untuk kita mengendalikan syarikat-syarikat kita Okey Jadi dari segi keuntungan pula bagaimana? Kalau tak untung Saya tidak akan berada di sini Jadi apa lagi Sertai saya sekarang ini Sekiranya anda ingin memperolehi keuntungan Jamin 100% Macam mana tadi okey? Okey Okey Tipton Tapi awet yang 5, 4, 3 itu Ha? Aku dah usah tadi tapi Tak adalah hilang Saya rasa jerat kita tak menjadilah, Bos Mungkinlah Dengan tahap umur aku ini Tapi tak apa? Sekejap Elah Apa dia? Jerat kita menjadilah Jerat apa? Hai Di belakang Di belakang Di belakang Wah Hai Hai Nama saya K Doktor K Dan awak? Diana Rahimah Rahimah Sesedap orangnya Kalau nak tahu sedap atau tak Kenalah rasa Kena rasa Kena rasa Aduh 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 Sakit, Bos By the way This is my car Anything just call Call nak rasa lah I will I will Bismillah Saya rasa Hmm Ini memang kena rasa, Bos Tak tadi Jawab, 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 jawab Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Abang Sejuk dengar suruh Saadi Alhamdulillah Ini Abang masih dekat studio lagi kan? Macam mana Saadi boleh tahu abang dekat studio ni? Alah Abang ni Abang yang suruh Saadi guna apps jejak suami Ayalah Sekurang-kurangnya Saadi tahulah abang pergi mana Abang buat apa Oh ya Kejap lagi Abang nak singgah dekat mall Abang nak belikan hadiah untuk Saadi Yalah Baik, Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Alim Ya, Bos Kau ambiklah kad dia tu Hei Bos tak nak ke? Bos ni selalu macam tu Kentik-kentik Bukannya jaring gol pun Aku ni Kan kesayang bini aku Dengan perempuan lain Aku suka-suka je tu Ya, Bos Saya tahu Minta maaf ya, Bos Kamu senyap sikit Aku nak jawab telefon ni Halo Habis duduk mana tu? Lain kali Bagilah salam dulu Aduh Ini jerokoh je Rajanya Assalamualaikum, Abie Waalaikumsalam On the way to Mall On the way to Mall Kan kau sedap dengar macam tu Oh Abang dah on the way ni Eh On the way mananya Abie 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 tengok ni Habis duduk-duduk dekat Park lain ni Abie goyak mall ni Abie Abie nak gil-gil niak Abie nak gil-gil niak Tengok lain kau Abie nak menggatir pun Dah tentu Abang Tentu abang Selamat malam ni Eh janganlah Guto Abie Sorry Abie Abie maaf Takpelah Kita jumpa malam ni Hmm Okey I love you I love you too Lola Lola Nama baru ni Lola Ya Isi awak mungkin Love you Oh My best Love you Itu telefon berbunyi Assalamualaikum Hai Baby Waalaikumsalam Abang Ini yang buat Isri marah tau Majuk Kenapa pula Abang salah panggil Baby tu kan Abang panggil isri muda Abang Isri ni kan anjol Astaghfirullahaladzim Anjol Abang tersasun Minta maaf ya Kali ni Anjol maafkan Abang Tapi Abang jangan buat lain Tahu Anjol nak ingatkan Abang Dino kita malam ni Abang selalu you lupa Okey Abang janji Abang takkan lupa lagi Okey Selamat tinggal Assalamualaikum Oh Ya Masih baik Nasib baik Nasib baik Kalau tak Bayar aku nak pujuk tau Siapa? Kat mana? Dia je kalah merajut Iman susah sangat nak pujuk Tahu tak apa Itu sebablah Boah ni susah sangat nak menggatal kan Alah Kalau nak boleh je Cuma aku ni kuat Iman lah Tahan semua dukaan Dan dan kuat Iman Betul Boah Eh kamu tak nampak ke muka aku ni Nampak apa? Penuh dengan Noo Itu Noo kurang kasih sayang bos Amol Ya Sedap Haa Inilah seni cedih saya Nak tahu ramuannya Ramuan cinta Haa What I need I love you Aku cinta padamu Tiga katanya Assalamualaikum bini-bini abang Waalaikumsalam Hania abang ada belikan hadiah Untuk bini-bini abang semua Ikut turutan tahu Yang pertama Terima kasih abang Yang kedua Yang ketiga Dan yang terah Mana pulak dia Assalamualaikum semua Waalaikumsalam Ada pun Maaf lambat Tadi Jemberi Federal Highway Ada anjing kena langgar Bibi Iba Bababi Mimi Hari ini banyak mana aku pergi Abang kek Tidak lihat Dua bagi tangan Lima kasut Dah banyaklah sikit sejak Ingat sikit Amol nak royak Kalau nak membeli boleh Tapi janganlah Sara Tak baik Membebel Depan rezeki ini tahu Udah Udah Tujuan abang panggil Keempat-empat Bini abang Datang ke majlis tinggi ini Kerana Abang ingin mengumumkan Satu berita surprise Berita surprise apa pula abang? Abang kena pergi JB Cik Nak tempuhkan cawangan baru Sebulan 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 Tidak Abang tahu JB itu banyak Tidak 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 Bibi Ba Kita kahwin dah sampai satu tahun pun Bibi Mama kau setinggal saya Kenapa Kalau saya rindu macam mana Ujung minggu kita boleh jumpa kan Yalah Mimi Tak lama Sebulan saja Ya Mimi Tak usahlah dia nak rusing Nak bawa 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 Kalau bekir tak ada Kau galaklah dia nak pergi beli Bagus juga idea kakak itu Pulih saja kalau kau Boleh Cerita pasal syur hobi Tak boleh lupakan abang Indah lah Bibi Ba Harga Beby Ba Kalau Beby Ba Sehingga Johor Premiumû Jom outlet, tolong belikan beg-beba Chanel yang baru itu. Kalau tidak pun, Bottega. Okey? Terkejutkan saya. Sarah, jangan nak boleh memuang sangat tangan. Kita tak boleh, Abda. Kita gura-gura manjur saja. Sa'adir, pintan payung Abang. Ya, Abang. Tolong tengokkan tema bertiga. InsyaAllah, Abang. Kamu kira pula? Jaga pada saat ini, Abang. Mesti, Abang. Okey, Abang. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tinggal, Abang. Selamat tinggal. Abang jangan gelengah. Saya sayang awak. Saya akan biarkan awak lebih. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ya. Abang. Ya, Abang. Ya, Abang. On the way ke JB itu, kita singgah dekat Ikroh saja. Buat apa, Abang? Si Hadi itulah. Nak jumpa aku kat sana. Hadi macam muka Phil Stone itu. Habis habis. Awak dah cek dokter belum? Ha? Saya pula yang kerja dokter. Eh, saya telefon awak. Saya telefon awak balik. Dokter. Oh, Mak. Ini dokumen penting yang saya kena bagi awak, Dokter. Kamu ni tak nyempat-nyempat jumpa aku kat sini. Ini apa, ha? Kan kita boleh jumpa kat JB saja. Tak boleh. Saya nak kena balik Ipoh sebab saya ada banyak masalah yang saya nak kena setelkan. Setelah lebih JB. Apalah yang kau kelangkabut sangat ni janggut. Kau nak balik kampung nak kahwin ke? Eh, tak. Aku bukan nak kahwin. Aku single lah. Saya minta maaf, Dokter K sebab saya tergesa-gesa nak kena letak jawatan. Saya dah banyak susahkan Dokter K. Saya minta maaf. Saya nak kena jawab ni. Jumpa lain kali ya. Saya minta maaf. Saya kena minta diri dulu. Salam, salam dulu. Salam, salam. Aloh, apa lagi? Saya minta maaf. Marilah makan sekali. Okey. Kak, erti kau dia nak makan makanan orang Melayu ni, Kak. Siapa pilihan pilihan ni? Ya, kau. Bukankah tokat kau itu tokat apa? Hotel, Mimi? Nak ke mana itu? Tidaklah, saya tiba-tiba tidak rasa lapar ni. Kenyang. Oh, ngaju kau memang. Janganlah marah. Eh, tiada siapa yang merajuk. Marah-marah pun tidak. Saya cuma mahu diet. Tidak mahu macam setengah orang itu ada lebihan bagasi. Okeylah, Kakak. Kau orang berdua ini, kan Abang K baru pesan. Mimi itu budak lagi. Jangan bully dia. Kita berdua ini bergerau saja, Kak. Kau orang apanya kalau setiap hari macam ini? Ada saja tak kenanya. Ada saja sindirnya. Kalau tak legor lah, biarlah dia pergi main dengan kubah. Tak surau. Cerita teman ni baru saja nak mula. Teman ni sepenuhnya sayangkan diri teman. Teman pun cubalah berlaku adil dengan dema. Tapi masyarakat-dekat luar itu tak tahu yang teman ni dah ada empat orang bimbi. Bisnesmen lah katakan, kenalah kawal lain. Sementara kita dapat pengganti Encik Adi, saya akan terus berada di sini. Okey, belum surai. Keluar, keluar. Bawa budak talkom. Gendut dia pun ada lagi. Keluar. Selamat pagi, Bos. Bos. Saya menunjukkan kepada awak. Sekuriti baru. Sekretari. Mantap tidur. Bos, kenalkan ini Farah. Farah, kenalkan Dr. K. Kepala berubah. Bos. Bos. Kutua buat apa-apa naik? Farah. Farah. Sedap nama dia. Rahim. Kamu sudah tutup itu enjin kereta? Enjin kereta? Enjin kereta kena tutup dua kali. K. Aduh, lupa lagilah saya Bos nak tutup enjin kereta. Farah, saya terpaksa keluar. Sekarang ini, apa yang Bos saya nak, awak kena uruskan. Saya nak tutup enjin kereta. Saya minta diri dulu, Bos. Kereta. Aduh. Dr. K. Saya dah sediakan semua perhatian ofis Dr. K. Malah sepanjang Dr. K pun saya dah e-melkan. Kalau ada apa-apa, Dr. K telefon saya. Jadi kalau saya nak apa-apa, Farah boleh sediakan? Boleh saya dapatkan nombor telefon Farah tak? Dr. K kalau nak telefon saya, sepanjang saya RM87. Dr. K, kalau tak ada apa-apa, saya pergi dulu. Seperti Dr. K minta, ini kunci bilet Dr. K dengan Encik Rahim. Terima kasih, Farah. Saya tidur seorang saja malam ini. Ataupun Farah nak temankan. Rahim, minum balik air. Bukan itu. Air yang kau sembuh tadi. Minta maaflah. Dr. K. Minta maaf saya nak ke toilet. Okey. Geramnya. Geram benar nampak. Gila tak geram? Macam itu. Mantuk itu. Ini kalau biar lama-lama ini, dia kebah dia orang. Merana diri, ya? Kalau ikut ke nafsu, memang aku nak sesah budak itu. Tak bolehlah. Tak boleh. Kuang nafsu lah itu. Yang saya tahu, besok awak balik, Janine. Kalau awak tak balik, siap awak. Awak tak kenal lagi, Aizam. Cari jantan lain. Helo? 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 Tapi si Farah itu muda lagi. Muda lagi daripada Mimi itu. Memanglah. Tapi kena hati-hati. Sebabnya... Dia dah sampai. Dia dah sampai. Nanti cita-cita dengan bos. Selamat tinggal. Terima kasih. Wanginya. Macam mana toilet? Sangat baik. Farah. Selamat pagi? Oh, awak... Bayar cakap orang putih. Cakap Melayu sajalah, ya? Kau pun cakap. Farah, esok jangan lupa, ya? Cakap dengan pihak hotel. So, dia hantar sarapan di bos saya. Pukul 8 pagi, ya? Baiklah. Yang itu semua Encik Rahim tak perlu risau. Saya boleh risau, kan? Sangat baik. Kenapa ini, bos? Sakit tengkok, ke? Nanti cik. Ambil. Rasakan. Rayem. Tadi kamu cakap kamu ngantuk benuh. Pergilah naik dulu. Tidur. Ngantuk? Bila pula saya kata? Tak ngantuk tapi bapa-bapa ngantuk dah ini. Tidur. 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 Beesok jangan lupa, pukul 9. Kita jumpa di lobi. Yalah, yalah, yalah. Masih ada gerak mata ini. Boleh jalankan tidur ini. Tidur seorang lagi. Lepas makan malam ini, Farah nak pergi mana? Tak ke mana-mana, Dr. K. Kenapa? Dr. K nak Farah temankankah? Temankan saya? Ahai! Jom. Jom ke mana? Ke bilik Dr. K. Saya boleh naik kemiri. Jomlah saya temankan. Terima kasih. Dr. K, saya rasa ini bilik ini. Okeylah, selesai saja kita jumpa. Dr. K, boleh tak kau nak minta tempah cari telefon? Sebab betul saya dah kong. Lagipun, kejap lagi saya nak kena kau abang semua ambil di sini. Boleh? Terima kasih. Selesakan diri dulu. Buat macam tuan punya hotel ni. Okey? Alamak. Lupa. Sekejap ya. Ada can ni. Ada can ni. Kamu kena ingat. Kamu ada isteri-isteri dan anak-anak di KL tu. Jangan ikut kena hati. Binasa nanti. Kamu tak perlu beritahu pun aku tahulah. Boleh dah. Skor. 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 Mantap dah. Ada tu? Anak bini aku nak campur mana? Sudah. Jangan dengar cakap dalam sesuatu. Nanti lain ke dia. Eh, kalau bukan sekarang bila lagi bro? Ingatlah. Nanti dah tua. Semua lengur-lengur. Hmm. Nyesal. Nyesal. Farah. Tengok cita apa tu? Nyesal juga, Afik. Minum tak, Tegi? Susah-susah saja. Terima kasih. Kenapa tiba-tiba sejuk saja malam ini? Tegi okey ke taknya? Okey, okey. Tiba-tiba pening saja. Farah. Tegi okey tak? Kenapa tiba-tiba kelabu saja ini? Tegi. Tegi. Aku dah tengah-tengah ikut hati, badan binasa, ikut kenapsu, masuk neraka. Tengok, apa yang dah jadi sekarang? Relaklah dia. Benda kecil saja. Benda kecil saja. Tengok, adatkan. Bukalah, bisuk dia. Buka. Aku tengok. Bukalah. Jabatan Perjagaan Maksiat sudah datang. Apa? Apa? Eh, Farah, nanti. Farah, jangan. Aku pecahkan bisuk dia. Farah, kau tak apa-apa? Siapa ini? Siapa gua? Siapa gua? Apa yang berasuk ini? Gua adalah Chico dan ini adalah Niko dan Riko. Tiga gua bersaudara sampai kek-kek. Ini lah dia. Wang kaya mangkuk plastik gua. Bau masak. Duduk. Sekarang, kita berhenti dan dengar. Gua terus ke atas tuan, okey? Tadi gua tengah mabuk minum kopi kedai asong tiba-tiba adik gua, Farah. Call gua nangis-nangis bagitahu Lu sudah sedut dia punya makhlu. Lu sudah kasih sengat semua dia. Harap tu? Farah? Piyuk betul. Farah ceritakan apa tupai ini dah buat dengan Farah. Mula-mula, Farah masuk bilik. Sepat nak cik-cik handphone. Lepas tu, duk tajak lepak. Lepas tu, dia raba Farah. Raba saja? Tak ada ramaz. Ramaz saja? Hei! Luarang, Farah! Adik gua ini, lu ingat sebelum porno ke? Lepas tu, lepas tu dia tebuk Farah. Lu tebuk dia luar pecah! Abang! 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 Abang bertenang! Abang bertenang ni, Farah. Farah duduk, eh? Duduk! Duduk-duduk. Lu! Dr. K aka Orang Kaya! Alias Daddy Killer! Hei! Gua tak peduli lu siapa! Huh? Lu tebuk adik gua! Sekarang lu kena bayar! Lu kawin... Bayar ni? Tidak berjalan dia malam ni. Kahwin? Tak boleh! Tak boleh? Hmm... Apa pasal tak boleh? Apa pasal tak boleh? Lu orang kaya, hartawan, ada syarikat banyak, ada perniagaan MLM lagi. Duit banyak! Apulah ada masalah. Cuba ni cerita sikit. Kalau pasal duit, aku boleh bagi. Tapi kahwin, misi tidak mungkin. Apa yang tersebut? Hei! Kamalah! Kita laki-laki diberikan keistimewaan. Ada kuota empat. Lainlah kalau lu dah kahwin empat. Hmm? Dah kahwin empat? Wah, tak peduli! Lu kawin! Mati! Lu kawin dengan adik gua! Kita semua gembira! Lu tak kahwin! Lu mati! Wah, tetap gembira! Lu faham? Habis bimini aku macam mana? Lu ceraikan jelas orang. Lu pilih. Siapa lu paling menyampah? Lu cerai kan? Nih, nih, nih. Lu bagi lu contoh. Yang mana? Macam contoh. Lu mempagi, lu mempagi kan? Lu paling muka kan sebelah. Lu buka mata. Ha! Terkejut tengok lu punya muka, punya bini pegang-pegang. Lu kasi jalan! Ha! Yang mana dah berkedut tu, lu pegang-pegang macam apa? Bi, tangan lu ada sisik. Lu kasi sisik lah bang, kedut. Lu kasi jalan! Yang mana kentuan busuk, macam bau taik. Lu kasi jalan lah! Satu wajah lu buang. Lu tambah lagi satu. Lu, adik gua cun-cun cahaya punya. Ha! Di jari ada inai. Oh, you die! Susah sangat kena fikir. Sejak peristiwa aku diubut, DJV tempuh hari, aku jadi rungsin. Tanpa pengetuaan siapa, aku bawa dia ti ke KL. Sojak kita pagi ini, kita duk cerita tentang artis veteran yang ditahan Raymond kerana mempul peminatnya sendiri. Ah, sorry, sorry. Sentuh maaf. Ah, terima kasih. Apa ni? Ah, tu. Sebab akibat rokol. Ah, tu. Reputasi dan bisnes aku pasti terjejas dengan kes aku dengan Farah. Aku perlu berhadapan dengan bini-bini aku dan jelaskan keadaan. Dan aku terpaksa lepaskan salah seorang daripada mereka. Aku perlu bertanggungjawab. Mimie, jangan seperti ini. Jangan nangis. Kakak! Dia selalu telefon kita. Dah pernah tukar pun. Tapi dua hari sudah dia telefon telefon dia. Ini! Juncak suami pun tidak boleh menyerang dia. Suami anda tidak dapat dikesan. Suami anda mungkin curang. Kakak! Kakak! Nak okey? Manalah tahu, ya? Habis gilik siyah. Ini kosong lagi. Ish! Taklah. Tak mungkin. Dah cukup kotak. Lagipun, dah empat bini dah. Abang ini bukan orang macam itulah. Takkan dia kahwin lari. Betul cakap Mona itu. Kita semua patutnya berdoa dan tawakal saja. Semoga Abang selamat. Abang! 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 Abang okey? Abang! 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 Abang pergi mana? Menghilangkan diri, Abang? Ha? Kenapa telefon telefon Abang tutup? Abang tengah perhatian ini. Ada masalah tentang perniagaan. Perniagaan? Masalah apa perniagaan, Abang? Asa tengok akaun jawangan JB itu okey, Jo. Apa perniagaan abang ini? Abang! Abang cuba yang mulut dengan Abang. Sekarang Abang tak rajin buat peranggan lagu ini. Abang ada masalah hijau kau. Masalah tinggalkan air ini Abang. Mana itu? Abang! Abang! Abang jangan tipu! Abang! Buat apa Abang nak tipu? Abang kata tak ada, tak adalah. Fahamlah sikit. Abang! Kenapa tiba-tiba macam itu? Pelik sekali. Dia tak macam itu. Jadi, hari seterusnya aku nekat. Aku perlu cerahkan salah seorang isteri aku. Abang! Takkan saat dia orangnya. Dia buatkan Abang pisang goreng? Dia, dia adalah seorang-seorang. Anak tak ada. Bolehkah dia jaga diri dia nanti? Abang. Abang. Kenapa Abang tak makan? Selalunya Abang yang suruh saya gorengkan pisang. Makanlah, Abang. Abang tak ada selera, saya. Abang. Atau... Mungkin aku patut ceraikan isteri aku yang nombor dua ni. Abang. Abang tak tidur lagi ni. Abang. Tapi... Banyak benda yang Abang ni manja pula. Rugi aku. Abang. Marilah kita. Abang nak tidur. Yang kali je lah. Okey? Mungkin... Yang nombor tiga ni. Abang. Tapi... Jom kita balik. Pasal dia lah, bisnes aku makin maju. Tak apalah. Maraliza balik dulu. Abang ada banyak kerja lagi ni. Mona balik seorang? Okey. Selamat tinggal, Abang. Tak kena nombor empat ni. Iyalah tempat aku bermanja. Baby Ba? Kenapa kau main? Baby Ba? 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 Bos. Apa yang Bos nak ceritakan pada saya? Sekarang ni boleh cerita. Mana tahu saya boleh tolong? Aku kena blackmail lah. Dengan Chiko. Abang Farah buat JB tu. Aduh. Aduh. Kenapa? Saya lupalah Bos nak bagitahu dengan Bos. Abang si Farah tu. Chiko tu. Gangster besar kat JB. Baik. Apa? Saya ada kenal seorang gangster, nama dia Bob Cipan. Dia gangster di KL itu. Tak apa. Saya panggil dia, saya telefon dia. Dia datang sini, seorang gangster JB itu. Macam? Macam ini? Tak selesai masalah macam itu, Rahim. Baik kita repot polis saja. Alah, Bos. Apa ini polis-polis? Bos, cakap macam itu tak ada apa-apa dah, Bos. Cakap guna Alio. Siapa nak percaya? Saya pun boleh cakap, yang Bos nak rogol saya. Siur aku. You are not my taste, okey? Apa lagi? Aku tahulah. Okey. Siapa? 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 Cikoh itulah. Nak jumpa. Bring it on. Bring it on. Nak bring mana? Jumpa dia lah. Ah, monkey. Surah malis. Sam sing rambut pulau ayam putih. Nengok-tengok apa? Masih laun lah. Tapi monkey. Rahim. Rahim. Apa ini? Apa ini? Eh, duitlah mangkok. Takkan bila awak? Oh. Wah tak payah sekolah tinggi. Wah tak perlu ada kualiti. Wah surat tahu. Malam ada isi. Tanpa maruah. Tanpa hakkan diri. Hei. Wah bukan bodoh. Habis. Kamu nak aku buat apa lagi? Lu tanya gua. Lu sudah cer gua punya adik. Lagi lu mau cer sama gua. Hei. Lu kahwin dengan adik gua. Gua terima lu. Sebagai abang ipa. Walaupun gua benci tengok lu punya muka. Luarilah. Demi adik gua tercinta. Masalahnya, aku masih belum ceraikan bini aku lagi. Mau cerai yang sangat mudah. Sekarang pun boleh. Mau kahwin yang susah. Lagi mau seberang sempadan. Lagi mau isi form. Lagi mau bini-bini mau menyalak. Bawa masa lu cakap sama lu. Bayar lagi macam. Sudahlah. Lu betul-betul bikin gua sangat marah. Lagi lu mau rasuah. Mau tutup gua punya maruah. Lu ingat luar anjing. Anjing pun kencing berdiri. Tidak kencing di kaki sendiri. Nikah lu mesti nikah. Farah! Belah! Baiklah. Kita kalau kita ini banyak sangat ketawa. Akhirnya kita banyak lupa dalam hidup ini. Itu yang perlu kita ingat. Pulang-pulang. Ayolah, Mai. Allahuakbar. Terima kasih banyak. Allahuakbar. Eh, dah betul-betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jauh melamun saudagar mengkut tingkat ini. Heheheheh. Come on. Ini. Saya ini bukanlah banyak pertanyaan sangat. Cuma nak tahu kenapa. Nampaknya daripada tadi, subuh saja ini. Apa hal ini? Saya ini kena kahwin satu lagi. Yang kedua? Oh, Alhamdulillah lah. Baguslah. Kerja yang baik. Jangan ditolak. Ini bukan yang kedua, Pak Imam. Yang ketiga? Oh, yang keempat lah ini. Saya ini sebenarnya dah cukup kuatah. Yang saya nak kahwin ini, yang kelima. Kelima? Boleh kan? Kelima? Mana boleh. Empat saja. Kahwin ini bukan macam rukut Islam. Lima perkara. Tapi, kes saya ini unik sikit, Pak Imam. Yalah. Saya masih sayangkan bini-bini saya lagi. Tiba-tiba, yang kelima ini pula datang. Macam mana pula boleh datang tiba-tiba? Tak boleh. Walau apa pun tak boleh. Dia cuma empat saja. Kalau nak juga boleh. Tapi, kena cerai satu. Kena pilih antara empat orang. Itu pun bukan boleh cerai sebarang. Kena tengok kalau dia itu buat salah, kalau dia itu nususkah. Ada sebab-sebab tertentu, baru boleh. Yalah. Terima kasih, Pak Imam. Nasihat Pak Imam itu akan saya kenang sampai bila-bila. Sama-sama kasih. Kasih dalam pertimbangan. Hai, Bos. Terpenuh jauh. Nampak? Tak tahulah, Raim. Kepala aku duduk berserabut. Antara ke empat-empat bini aku itu. Aku tak tahu mana satu patut aku lepas Apa yang nak pening sangat kepala itu pun Dah tak payah risau Tinggalkan saja siapa yang bermasalah Habis cerita tak pening kepala Tak senanglah Rahim Tapi nak buat itu payah Entahlah Tiba-tiba Aku terkenang kembali Saat-saat indah bersama dengan bini-bini aku itu Yalah Dari yang pertama Sampai yang keempat Masa mula-mula Aku mulakan perniagaan aku Antara tempat pertama yang aku pergi Kampung kat Saadikao tu Kat Kuala Selangor Aku sebenarnya Jatuh cinta dengan kemeduan suara dia Itu belum jumpa dia lagi Dia kiranya Pemenang Tandingan karaoke ke bos? Karaoke apa ke benda Dia itu pandai lagi Mertu suara dia Orang parit ada berkata Itu belum masuk orang botol Dia kata Alu mata lah Betul mu mata Cinta berputiklah di dada Teruai berbunga Kami tak perlulah bercinta lama-lama Buat apa nak tangguh-tangguh Kahwin je lah Lagi tiga kali aku hantar punya Confirm Okay Okay bye Kami bahagia Kami bahagia melayari rumah tangga Hari diganti bulan Bulan diganti tahun Walau pun gembira Walaupun gembira Tapi Kami bahagia melayari rumah tangga Kami bahagia Terima kasih Cinta bos ni macam cinta Titanic sangat Titanic ke benda Bila masa aku karam Tapi cinta dia tak adalah macam Titanic sangat Bos pun tak adalah macam hero dia sangat pun Lepas tu Kak Sarah macam mana bos? Bila dah tak ada anak Aku Sebabkan dia aku dengan meniaga mangkuk plastik tu Aku leborkan bisnes aku santa ke Kelantan Tak masuk siam tau Bahaya Bila dah berjaya Macam biasa lah Ramailah orang dengki Sistemah mula dah muncul Adakah patut dia mengatakan aku kacau bini orang? Padahal aku nak meniaga je Kau kacau orang rumah aku kan? Aku jual mangkuk plastik je lah Nampak dia lah bawah semalam Eh lepas tu api betul lah muka kamu ni Kau nak membohong eh? Ha? Kau nak buat apa tu? Kau nak buat apa ni? Nak telefon downline lah Nak minta tolong Telefon downline ke nak? Rasa-rasa nak ajar dia lah Bagaimana? Ajar dia! Cepat! Jangan setuh dia! Kau nak tunjuk hero eh? Ha? Kalau aku kacau dia kau nak buat apa? Kau nak pukul aku! Ha? Habis Abang royak sekali je Ni kewonning dah ni Ha? Dia lah lu kita pula Ha? Mari kita luasak dia Ha? Jom! Ha? 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 Kak Sarah lah yang datang tolong Ohhhh Kak Sarah tu lah yang selamatkan bos Patutlah dia ni garam berbena Itulah kamu Jangan buat main dengan Kak Sarang kau tu Hmm Nanti dia buatnya silat rimah nanti Cakor kulit kamu semua tangga Habis tu lepas tu Bos kahwin lah dengan dia Yalah, balai budi. Tak lama lepas itu, kami pun berkahwin juga. Itu pun dengan kebenaran Kak Saadi kau. Tapi aku tahu Kak Saadi kau itu simpan hati. Bini mana yang boleh tahan, tengok lelaki dia kahwin lain. Tambah pula dapat si Sahara itu. Kami siang malam bersilat. Sembilan bulan lepas itu. Inilah hasil produk kami yang pertama. Jangan ingat teman ni mandul. Patutlah banyak anaknya dengan Kak Sahara. Dah itu je kerjanya. Aku sebenarnya dengan Kak Sahara kau tu, bajet tiga orang anak je. Yang lagi tiga tu, bajet ber. Bos pun satu. Gelojoh sangat. Dah benda halak. Malut je lah. Yalah, benda sedap weh. Dua isteri dan beranak-ranak membuatkan aku Roger lebih kuat lagi. Satu Malaysia aku pusing. Jual mangkuk plastik yang semakin laris jualannya. Bila produk mangkuk plastik aku makin popular, semakin ramailah orang masuk nak jadi ejen. Perniagaan aku bertambah-tambah maju. Pak Lehmann, Kak Timah semuanya berjaya. Hanya disebabkan oleh mangkuk. Bila lah perkenalan, Mona Lisa tu ropanya pandai berniaga. Penjual mangkuk plastik nombor satu di Negeri Sembilan tau. Teman tak tunggu lama-lama. Terus je kahwin dengan dia. Itu pun dengan kebenaran Kak Sadiqau juga. Tapi... Remo nombor dua tu, memang tak berkenan, memang menentang. Hari dia tak terokam awak masa tu. Budak malu. Bos ni mudah sangat jatuh cinta. Memang mata keranjang tau. Dah sekarang ni, saya ada kat sini. Buat habiskan cerita tu dulu, boleh? Hmm... Sedor tak sedor? Dah ada tiga bimu. Lapan naluh. Enam daripada Sarah. Dua daripada Mona Lisa. Banyak mulutnya aku nak kena tanggung. Jadi aku kerjalah lagi kuat. Entahlah. Alhamdulillah lah. Tiba-tiba, Perniagaan aku ni semakin lari. Sampai Sabah Sarawak. Nama aku pula... Makin lama, makin berpula. Banyak mata pandang. Aku kalau boleh, aku tak nak pandang. Tapi ngenangkan aku ada lagi satu kuota. Pandang-pandang lah juga. Tuhan. Tak boleh, Rahim. Dengan sini. Keempat-empatnya, aku sayang. Kempat-empatnya aku cinta. Mana bisain untuk saya cerain. Keempat-empat wanitain. Relay in. Relay in. Sabah in. Kita balik. Kita bicara in. Kita fikir in. Siapa kita nak check in. Bos. Tak tahulah, Rahim. Macam mana aku nak terangkan pada bini-bini aku ini? Alah, Bos. Relaylah. Atau Bos nak suruh saya bagi tahu dengan bini-bini Bos semua? Apa yang kamu merepek ini? Ini hal bini-bini aku tahu. Tak apalah. Biar aku yang selesaikan. Okey, jumpa esok. Yalah, yalah. Baik kamu cakap benar macam ini. Buatlah apa nak berhasil dengan bini-bini kamu ini lagi. Tak baik menipu orang yang kamu sayang. Relaylah, bro. Boleh dan beli apa? Benda enjoy. Kita enjoy. Enjoy sajalah yang kamu tahu. Perkara serius macam ini tak boleh nak buat main-main. Eh, ini apa hal? Aku nak cakap apa, aku boleh pasanglah. Dulu. Masa dia nak kahwin empat ini. Siapa bagi kena like? Sekarang kan? Eh, kamu berdua boleh diam tak? Aku tahulah keputusan aku sendiri. Baik? Kenapa? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Selalu begini, masalah bosah. Abang tak ada masalah. Abang okey saja. Baby Ba. Baby Ba jangan tipu. Kau silap-silap. Baby Ba mahu kahwin lagi. Okey. Abang okey. Abang nak kosong lagi. Abang jangan bawa bangga. Jangan lenyap abang. Sarah, sabar. Sabar. Duduk dulu. Sabar. Dengar ini. Abang tak boleh kahwin lagi. Sebab dah cukup kotak. Betul kan, Abang? Cerah saja orang bini kau ini. Farah itu panas pun. Apa-apa pun, kamu fikirlah sendiri. Tapi kalau boleh, jangan. Bini-bini kamu ini sayangkan kamu. Jangan dah lepas baru nak misal. Asraf, jangan main sana. Dalam itu. Oh, sini, sini. Adil, cepat sini. Cepat, cepat. Cakap. Cakap. Cakap perasankah? Yang... Lately ini... Baby Ba macam... Yalah, sejak dia balik dari hari itu, Asyik murung saja. Cakap pun tak banyak macam dulu. Eh, selalunya kan? Kalau dia risau, maknanya... Dia... Maknanya dia nak nak kosong lagi kau! Baru Asyik nak cakap bondor yang sama. Orang tua itu tak sedar diri, dik. Kelinyar lagi! Hei, ada pak orang yang molek-molek ni. Tak cukupkah? Tak mungkin dia nak kahwin lain. Kecuali. Kecuali. Kecuali kepada dia? Kecuali... Dia ceraikan salah satu daripada kita. Hah? Apa? Bos belum beritahu mereka yang bos kena kahwin lagi? Belum. Mampus. Bos, kalau saya lah bos. Yang kerepot kulit lebih berkedut-kedut itu semua, saya dah keluarkan dulu, bos. Bukannya boleh pakai lagi pun, dah kena guna baby oil. Baik? Cukup. Tak adalah, bos. Itu kalau saya. Sebenarnya, aku sayang sangat dekat Kak Saadi tu. Sedar? Sedar, ya? Apa ni? Kak Saadi kau, istimewa. Kecuali saya. Dia tu kuat agama. Pandai masak. Banyak bersabar. Hidup aku tenang dengan dia tau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurkan Allah. Tapi tak apa. Tapi tak apa, bos. Kita ada lagi tiga orang. Macam mana dengan Kak Sahara? Sahara tu? Spesial sikit. Tapi kenapa, bos? Abang ni kai. Hija kuat doa lalu ni. Nyanyu sungguh. Syarikat Abang kan banyak cawangan. Bini Abang pun banyak cawangan. Mestilah letih. Tak apalah. Biang baru Abay, ya? Sedar, Dok Be? Sedar. Abay? Barang. A bear no.. Nak... Rrrrraau Nak sekerang? Maaflah goma. Goma tu tak cukup umur. Hah? Bos? Harimau garang tu bos nak simpan jugakah? Aduh, Bos. Bos, kalau yang berkerut, berkedut, berlipat-lipat kulit tu bos nak simpan sebab dia kuat ugama, saya faham. Tapi, kalaulah harimau garang tu bos nak simpan jugak. Tak payahlah, Bos. Itu kalau hantar zoo negara pun, Bos. Harimau dalam zoo tu pun lari. Tahu tak, Bos? Amboi. Sedap je nak tekak kamu kata bini aku tu binatang, ya? Kalau aku cerahkan dia, anak aku yang setengah dozen tu nak letak mana? Kesian dia mana tau? Betul juga tu, Bos. Tapi tak apa. Bos kena relaks. Tenangkan fikiran. Bos, eh? Kita ada lagi dua. Apa kata kalau Kak Mona Lisa? Aku sayang benar Kak Mona Lisa tu. Tapi kenapa Bos sayang benar dekat dia tu? Apa yang semuanya dia? Takkan kamu tak tahu lagi? Kak Mona Lisa tu, Pasal dia lah aku berjaya. Seperti mana aku berjaya sekarang. Ha? Dia bijak tau. Wah. Bos lah ni. Ini untung cakap kita yang paling besar setakat ni Anjil. Pandai Anjil. Anjil. Mona Lisa tu. Hebat kenapa? Pasal dia lah bisnes aku makin kencang. Eh, Bos. Kalau bukan Kak Mona Lisa, takkan Mimi ikut. Kak Mona Lisa, last opinion. Option lah. Option. Sebab Bos baru kahwin dengan Mimi. Ha? Kau nak ikut kan? Antara banyak-banyak bini aku. Mimi yang aku paling manja ke sehari. Baba V. Alah biasa lah Bos. Isteri muda. Barang baik punya. Ha? Saya belanja Baby Bar candlelight dinner? Ha? Ha? Baby Bar tiapai keluar satu sen pun. Okey? Mau lagi? Mimi. Buat aku rasa muda beli sangat. Apa idaknya? Bila dengan dia, saham aku naik undak dok. Hei. Habis tu macam mana, Bos? Siapa yang Bos nak ceraikan sekarang ni? Yang kamu ni beriria nak suruh aku ni ceraiikan bini-bini aku tu apa? Ha? Tak ada apa-apa, Bos. Saya cuma tanya je. Manalah tahu kalau Bos nak lepaskan Mimi tu. Kiranya ada chan lah kat saya. Dia nak panggil saya pula Baby Bar. Kalau kamu ni aku tak anggap macam saudara marah aku. Dah lama aku fayat tau dah. Janganlah fayat saya, Bos. Saya ni gaji kecil je. Bos bayar gaji saya RM500 je. Ha? Mangguk? Apa hair lagi ni? Apa hair? Lo mana? Lo mahu lari? Eh, kalau aku nak lari pun, Malaysia ni besar mana lah sangat. Bagus. Lubang cacing pun gua boleh cari. Eh, aku tak larilah. Kamu jangan risau. Ini Doktor K. Gentle. Cuma antepan lu cerai seorang. Macam ni? Ha? Kita jumpa bini-bini aku. Biar aku explain perkara yang sebenarnya. Cantik, Bos. Kenapa tak makan? Selalunya kalau kita makan ramai-ramai macam ni, terbuka selera Abah. Sungguh Abah. Ambo dah keleh kat diri. Abah tak kata sepatuh pun Abah. Abah apa ni, Abah? Ha? Kalau Abang ada masalah, Abang beritahu pada kami. Ha? Kalau Abah-abah ada masalah, beritulah kami. Mata orang yang boleh tolong, kan? Ya? Cerita dia lebih kurang macam ni. Abah. Abang ada apa lagi. Dua orang lagi baik Abang jadi kahwin dengan Farah. Apa? Ambo dah selera. Abah mesti nak buat benda tak boleh. Sabah hati Abah buat lagu ini dengan Abah. Abah nak nikotinan lain! Hei Abah, Abah baru yang dia jadi Abi. Abah nak grenyang-ketenan lain. Hei Abah nak bukak ini? Nih, kalau saya tumbuh muka ambil, ada cabuh, tak ada orang enuk dong, kita kelih dong. Siapa kabuh? Siapa lah seharus? Cabuh, kamu beri orang tak! Baby, ba, coba baby ba bagi tau apa yang kamu buat ibu itu. Bukan marah-marah. Hei, iuh, siadak! Kau yang diam, ha? Dia tadi lihat kamu kok begini, 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 begini. Rimas ya, kita sedang nyata kok begini. Nih, ambuh ini tumbuhmu semua yang mulut itu soya aku tau. Sumpat, sumbat, cubat, cubat, cubat. Eh, diam! Abang balik ni nak selesaikan masalah. Bukan nak tambahkan kusut dalam kepala abang ni. Nih tak maaf habis. Maaf, baby ba. Apa-apa pun abang janji, abang akan cuba selesaikan masalah ini sebaik mungkin. Tapi, kalau abang paksa kahwin dengan si Farah itu, pasti abang kona coraikan salah satu daripada kami, kan? Abang. 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 Saya nak puaskan hati semua. Tapi apa yang lebih penting apabila kita telah membuat silap, kita betulkan kesilapan kita itu dengan sebaik-baik. Aku kena jumpa Farah. Aku dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena di sini. Aku tahu aku ini gatal. Murniam. Tapi aku sayang anak-anak aku. Aku sayang bini-bini aku. Mana kamu, Rahim? Aku dah lama jangkak depan ini. Aku dah lambatlah. Tak jumpa Farah ini. Betul. Assalamualaikum. Bagaimana? Eh! Pasuk. Kamu ada masalah. Kamu ada masalah atau apa-apa? Pasang! Pasang! Cari! Pandai, Ashraf. Giliran Aidil pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Umi jawab telefon dulu. Ada apa, Rahim? Kak, saya nak bertahu. Dr. K dah kena jolik. Kamu jangan nak main-main dengan Kak, Rahim? Kak, saya tak pernah main dengan Kak. Saya serius. Astaghfirullahaladzim. Kamu cakap dengan Kak, kamu di mana sekarang? Saya atas perjalanan ini, Kak. Kalau macam itu, Kak nak kamu fokus, ikut saja dia itu. Ya, okey? Baik, Kak. Memang saya tengah ikut mereka ini. Saya tengah menyorok dia, Kak. Belakang jalan ini. Apa-apa, saya akan update Kak. Kak tunggu tahu. Saya update Kak. Ya, ya, ya. Ini, ini, ini. Abang, Kak kena jolik. Lagu mana boleh jadi lagu ini, Kak? Tenang, kepikiran. Fokus betul-betul. Tengok bang buruk itu, mana dia nak pergi. Bos, jangan risau, Bos. Saya selamatkan, Bos. Hei, nak pergi mana? Dia nak pergi tandas, Bos. Suruh dia kencang, suruh adik awak tak perlu ni. Hei, kamu nak buat aku ke mana ni? Lu, yang daftar ke adik gua, lagi rupanya nak tanya. Lu akan kahwin dengan adik gua. Jangan banyak cerita. End of story. Semua orang bahagia. Hei, aku tak nak kahwin lima lah. Tak ada siapa yang nak kahwin lima. Tapi hari ini, Inai Merah. Tragedi berdarah. Di tangan bang berbaju merah. Tutup dulu dia. Buat tahan. Hei, sekejap. Aku pun nak gencil juga. Ya. 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 Ya, bukannya kotor dia apa? Ya. Tak kakaknya jemurkan dengan nanti. Hei. 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 Abang berseror dan menunak paksa band ni keluar di sana. Tak boleh. Abang K tak boleh nikah. Salah. Apa kata kita semua pergi tolong dia sekarang juga sebelum terlambat? Sungguh. Mari. 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 Kak, tak sedihkan kita rokok. Boleh tak? Tak payahlah kecoh-kecoh. Ini hal peribadi. Kita boleh uruskan sendiri. Kalau media tahu nanti malu kita. Sampai pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. 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 Mulai. Benda baik. Tak boleh tanggung-tanggung. Boleh mula. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuk. Saya tak nak kahwin, Tuk. Nana. Lagu mana ni? Demogoyah dia ni yang nak nikah. Lagu mana lagu lagi, Tuk? Tuh. Dhalil pemata tu. Tengok, Tuk. Perut dah kembur, macam ikat kembur, mengandu dua bule. Takkan nak tunggu meletup orang kahwin, ke? Oh, weh, weh. Loni juga kita nikahkan orang tua tak sudah diri, Tuk. Tolonglah, Cikgu. Saya dah insam. Saya janji saya tak akan gatil lagi lepas ni. Siapa nak jadi pak sanggup kalau bukan lu? Siapa nak jadi pak sanggup? Saya sanggup! Saya sanggup! Saya sanggup! Ini siapa pula? Siapa ni? Tuk. Bos. Saya sanggup kahwin dengan Farah, Bos. Saya sanggup jadi pak sanggup. Rahim, apa yang kamu buat kat sini ni? Tuk. Bos. Saya sanggup berkorban untuk Bos tau. Tuk, terus terang saya cakap dengan Tuk. Jangan dengar cakap sekang ni. Ni. Bos saya ni, dia dah kahwin dah empat orang bini. Saya ni masih darah pink lagi. Betul kan, eh? Ya. Ni, ni. Bos. Sesanggupan saya, ada syaratnya. Kalau saya kahwin dengan Farah, Bos kena tanggung saya semua hidup. Boleh? Terima kasih, Rahim. Tanggung. Kamu aku nak tanggung. Alah, Bos. Apa salahnya, Bos? Bos ada dah buka cawangan. Apa salahnya saya pun nak buka cawangan juga? Aku buka cawangan, pasti aku mampu. Bukannya suka-suka. Alah bolehlah, Bos. Eh, dahlah, dahlah, dah. Diam! Menyebab betullah ulang daun ni. Sebelum majlis kenduri kahwin ni jadi kenduri arwah, Siapa sebenarnya yang nak kahwin ni? Saya? Kenapa? Kau malaysia ni, 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 Kau cah, siapa? Cah, kau mingdu, eh? Apa-apa? Sekarang kahwinkan dia, Tok! Kahwinkan dia, Tok! Sekarang, tak boleh, Tok! Eh? Tak boleh! Weh! Kau duduk dia ni, jam! Kita nak nikahkan dia tu. Ni orang yang nak kena kahwin dengan adik saya tu. Confirm ni? Confirm tu? Tak boleh, tu! Alah! Salam! Salam! Terima kasih, Bukit Nusamayon. Aku nikahkan diri kau. Nanti, nanti, nanti! Abis! Abis! Nanti, nanti! Nanti! Abis! Abis! Tak nak cerah abis! 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 Ni, saya nak buat pengumuman ni. Saya tidak akan menceraikan isteri-isteri saya! Abis! 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 Mana mungkin, saya ceraikan isteri saya yang pandai agama! Yang hebat keturunan ni! Yang pijak berniaga! Betulkah? Dan yang mungkin manja. Tak tadi. Hei! Sudah! Kalau lu susah sangat nak buat keputusan, biar gua buat keputusan untuk lu. Kau tak main. Atau ini! Atau ini! Pilihlah. Takkan tak ada lu paling benci sekali. Lu dah muak tengok tadi. Pistol di tangan gua! Tak ada siapa boleh menghalang! Hei! Aku tak pernah kan! Maaf! 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 Saya tak pernah kan? Dr. K kahwin dengan Farah. Sebab... Budak dalam perut ini... Aku bapa dia. Farah, cakap betul-betul Farah. Cakap jangan takut. Abang ada sini. Sebenarnya, badan macam ini lama dah. Sebab... Farah takut. Farah takut nanti bayi lain tak ada bapa. Semalam di hotel itu... Farah takkan buat tidur dalam minuman Dr. K. Farah takut nanti bayi. Lepas itu... Lepas itu, Farah telefon Abang. Farah telefon Abang suruh Abang datang. Farah buat semua ini... ...demi masa depan anak Farah. Tentu, K. Ali yang lari. Aku kau kena kan? Udah kelahan ada. Memang tadi... ...kita orang datang kecoh-kecoh sikit. Tapi pecah kaki taklah... ...semua sebuah pasi. Walaupun kita menjadi biasa, tetapi sekarang kita berhati-hati. Hati-hati. Hati-hati. Sila. Sila. Kami berkawan-kawan. Jadi sekarang ini, siapa yang nak nikah? Saya? Saya. Dia. Dia ini. Ya. Ini yang bersatu. Dia ini. Saya itu. Bukan. Dia bukan. Saya. Saya terima nikahnya dengan dia. Belum lagi. Rehm, Rehm, Rehm. Kan nampak episod ini? Ha? Tapi lah. Oh, nak kahwin lah. Kau boleh kahwin dengan adik aku tapi lepas aku langkah main kau? Eh, sabar. Duduk. 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 Boleh kita mula, kan? Boleh, Tok. Kau diam. Nama sebenarnya? Playstone nama dia. Eh. Adi bin Haji Saleh. Adi bin Haji Saleh. Pasangannya? Dari kisah lalu, aku berpesan pada yang bercinta. Jangan seperti ku dulu, berbuat selingkuh. Aku kehilangan, pacar tercinta. Karena salahku, kini jadi pelajaran bagi semua yang mendengar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bila cinta maunya setia, beri perhatian penuh padanya. Cowok kalau sayang jangan coba curang. Haruslah taat pada hukum cinta. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Kini jadi pelajaran bagi semua yang mendengar. Cewek bila cinta maunya setia Beri perhatian penuh padanya Cowok kalau sayang jangan coba cinta Haruslah tak apa dah hukum cinta Cewek bila cinta maunya setia Beri perhatian penuh padanya Na 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 na